Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rila Nurupus Pasari dari kelompok 3 Mata Kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia Di sini kami akan menyampaikan pembahasan kami yaitu tentang Hukum Harta Bersama dan Hadana Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu Eka Purnamasari dan Wiwin Indriana Agustin Langsung saja, pengertian harta bersama Mengenai pengertian harta bersama dalam kamus hukum berarti syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung Dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa memperdebatkan terdaftar atas nama siapapun Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari harta dan bersama Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang seperti uang dan sebagainya Yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai Harta bersama berarti harta yang digunakan atau dimanfaatkan bersama-sama Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain Menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Keluarga di Indonesia mengatakan bahwa Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan Selanjutnya yaitu ruang lingkup harta bersama Ruang lingkup harta bersama mencoba memberikan penjelasan bagaimana cara menentukan Apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai objek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan Seperti dalam pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Maupun dalam kompilasi hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya Menurut hukum menjadi harta bersama Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan diantaranya Yang pertama yaitu harta yang dibeli selama perkawinan Yang kedua yaitu harta yang dibeli dan digunakan sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama Yang ketiga yaitu harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan Dan yang keempat penghasilan harta bersama dan harta bawaan Dan yang kelima yaitu segala penghasilan pribadi suami istri Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis harta bersama Terdapat tiga jenis harta bersama Yang pertama yaitu harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin Baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya disebut sebagai harta bawaan Yang kedua yaitu harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan Tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri Tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masingnya Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan Atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka Yaitu disebut sebagai harta pencarian Kemudian yang keempat ketentuan hukum tentang harta bersama Yang pertama undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 Yang pertama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama Yang kedua harta bawaan dari masing-masing suami dan istri Dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing Sepanjang para pihak sudah menentukan lain Pasal 36 yaitu yang pertama mengenai harta bersama Suami istri dapat bertindak apas persetujuan kedua belah pihak Yang kedua mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya Untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Kemudian ada pasal 37 yaitu Bisa perkawinan putus karena perceraian Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing B. Hadanah 1. Pengertian hadanah dan dasar hukumnya Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut sebagai hadanah Namun hadanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan Dikarenakan ibu menyusui anaknya di pangkuannya Seakan-akan ibu melindungi dan memelihara anaknya Sehingga hadanah dijadikan istilah yang dimaksud Dasar hukum pemeliharaan anak tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 6 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras Yang tidak durhaka kepada Allah SWT Terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Yang kedua Yang berhak melakukan pemeliharaan anak Seorang anak dari permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu Memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya Baik seperti makan minum dan lain-lain Oleh karena itu Orang yang menjaganya perlu rasa kasih sayang, kesabaran, serta mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari Dan memiliki syarat-syarat tersebut yakni wanita Oleh karena itu Agama menetapkan bahwa wanitalah yang pantas dalam pemeliharaan ini Yang ketiga Hadanah menurut pandangan para pukaha Yang pertama Ibu lebih berhak terhadap anak daripada ayahnya Para pukaha sepakat bahwa hak pemeliharaan anak atau hadanah ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi Yang kedua Berhentinya hadanah Hadanah berhenti atau habis bila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan Maksudnya telah dewasa dan dapat berdiri sendiri Serta telah mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya Seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, dan mandi sendiri Yang ketiga Upahnya hadanah Upah hadanah Seperti upah menyusui Ibu tidak berhak atas upah hadanah selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil tersebut Atau selama masih dalam masa idah Yang terakhir Masa hadanah Di dalam Al-Quran serta hadis Secara tegas tidaklah terdapat tentang masa hadanah Hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menarangkan ayah tersebut Sekian penjelasan materi dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!